Hai assalamualaikum you guys di video kali ini saya Faisal Vip akan sharing bagaimana cara untuk mengubah DPI di HP Oppo A16 Oppo A54 dan HP Oppo A74 nah pada video kali ini saya menggunakan HP Oppo A16 dan caranya sama saja dengan HP Oppo yang saya sebutkan tadi Oke guys langsung saja kita ke tutorialnya dan jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Oke guys pertama kita buka menu pengaturan pada HP kita Oke selanjutnya yang pertama kita aktifkan dulu mode pengembang pada HP kita dengan cara kita cari menu yang bernama tentang ponsel kita klik nah selanjutnya kita klik yang bagian versi pita dasar dan kernel kita klik nah selanjutnya di bagian nomor kompilasi ini kalian ketuk sebanyak tujuh kali secara cepat disini saya contohkan seperti ini sampai muncul Anda kini di mode pengembang Oke sekarang kita sudah berada di mode pengembang selanjutnya kita kembali kita kembali selanjutnya kita klik yang bagian pengaturan tambahan kita klik nah guys sekarang di pengaturan tambahan sudah ada menu opsi pengembang jika kalian belum mengetuk sebanyak tujuh kali seperti tadi maka menu opsi pengembang ini belum ada ya di pengaturan tambahan selanjutnya kita klik opsi pengembang nah centang hijau menandakan opsi pengembang kita sudah aktif selanjutnya kita cari menu DPI kita Scroll kebawah nah di dekat skala animasi kita bisa lihat di sini ada menu lebar terkecil nah inilah ukuran DPI pada HP kita nah ini dia ukuran standar DPI pada HP saya yaitu 360 kalian bisa mengubahnya atau menaikkan DPI pada HP kalian namun saran saya jangan menggunakan DPI di atas 450 di sini saya sarankan gunakan DPI 450 saja karena apabila kalian menaikkan DPI sampai terlalu besar maka dapat menyebabkan gangguan pada HP kalian HP kalian bisa bootloop ataupun gangguan-gangguan lainnya jadi disini saya tidak menyarankan mengubah DPI di atas angka 450 untuk keamanan kita Oke selanjutnya kita checklist atau kita klik Oke nah bisa kita lihat perubahannya sekarang tulisan di HP kita menjadi lebih kecil nah jadi tadi DPI standar di HP saya yaitu 360 jadi apabila suatu saat kalian ingin mengembalikan ke settingan awal kalian bisa tinggal klik aja di lebar terkecilnya selanjutnya kita ubah ke settingan default HP kita masing-masing jadi kalian ingat settingan default DPI pada HP kalian masing-masing selanjutnya kita klik checklist nah maka sekarang HP kita sudah kembali seperti semula dengan DPI standar bawaan dari pabrik nah jadi buat kalian ingin menonaktifkan opsi pengembang kalian tinggal cek klik checklist ini nah sekarang opsi pengembang kita sudah nonaktif kita kembali bisa kita lihat di pengaturan tambahan sekarang menu opsi pengembangnya sudah tidak ada Oke guys sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Terima kasih Hai